Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hilang kontak di Eropa setelah diisukan menjadi tersangka korupsi di Kementerian Pertanian. Kini, harta kekayaannya pun menjadi sorotan. Dilansir dari LHKPN, mentan Syahrul memiliki harta 20 miliar rupiah menurut laporan periodik 2022. Dari total kekayaan yang tercatat dalam LHKPN, kebanyakan asetnya berbentuk tanah, yakni mencapai 11 miliar rupiah. Sejak naik jabatan jadi Menteri Pertanian, harta kekayaan Syahrul terpantau naik tipis. Berikut adalah peningkatan harta kekayaan Syahrul Yassin Limpo dari tahun ke tahun. Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian ke-28 RI sejak 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju. Jejak politiknya berawal saat menjadi Bupati Gowa selama dua periode, mulai 1994 hingga 2002. Kemudian, terpilih sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2003 hingga 2008. Selanjutnya, ia dipercaya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama periode mulai 2008 hingga 2013. Syahrul yang merupakan Wakil Ketua DPP Partai Nasdem ini pun terpilih menjadi Menteri Pertanian periode 2019-2024. Terima kasih telah menonton!